Pada masa penjajahan, kita pernah memiliki sosok pahlawan yang memperjuangkan hak asasi kaum perempuan, yaitu Raden Ajeng Kartini, di mana pada masa itu perempuan di Indonesia memiliki batasan dalam memperjuangkan haknya. Meskipun saat ini banyak perempuan yang masih belum setara dengan pria, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Perempuan juga membutuhkan tempat atau wadah untuk belajar dan berkembang. IKAPRI, Ikatan Kartini Profesional Indonesia Di sinilah tempatnya untuk para perempuan meningkatkan profesionalisme, prospek bisnis, serta kepedulian terhadap lingkungan demi mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. IKAPRI adalah organisasi nirlaba yang berskala internasional, Yaitu komunitas perempuan, pengusaha, dan profesi untuk menjadi bagian dari sebuah organisasi internasional dengan jaringan yang terbesar di Indonesia dan Asia. Mereka dapat membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, mereka juga belajar untuk peduli terhadap lingkungan mereka. IKAPRI mengingatkan kita pada sosok Radean Ajeng Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Namun, di era globalisasi ini, masih banyak dirasakan penindasan dan perlakuan tidak adil, serta diskriminasi terhadap kaum perempuan, sehingga membangkitkan semangat Kartini-Kartini baru di masa ini. IKAPRI adalah singkatan daripada Ikatan Kartini Profesional Indonesia, merupakan sebuah organisasi nirlaba yang didirikan untuk perempuan profesional yang ingin mengembangkan jaringan bisnisnya, prospek bisnis, serta menempa kepribadiannya, sehingga menjadi perempuan yang profesional, mandiri, dan inspiratif. Nama IKAPRI itu sendiri terinspirasi dari pejuang wanita R.A. Kartini pada masa lalu, yang berjuang mengangkat martabat dan derajat perempuan sehingga sejajar dengan kaum laki-laki. Namun, saat ini, perjuangan perempuan tidak lagi hanya sekedar untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Lebih jauh, bagaimana agar perempuan-perempuan yang bekerja saat ini menjadi kartini-kartini modern dalam arti yang profesional, mandiri, dan dapat diandalkan, namun tetap menjaga kodratnya sebagai seorang perempuan. Visi daripada IKAPRI adalah untuk menjadi organisasi perempuan profesional yang tangguh dan terpercaya di Indonesia. Sedangkan misinya, memberdayakan kaum perempuan melalui tiga peningkatan, yaitu profesionalisme, prospek bisnis, dan kepedulian sosial dan lingkungan dengan cara memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan, mengembangkan jaringan bisnis, kepemimpinan, keahlian, pendidikan, serta mengembangkan kerjasama-kerjasama yang strategis guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Visi Menjadi organisasi perempuan profesional yang tangguh dan terpercaya di Indonesia, memberdayakan kaum perempuan melalui peningkatan profesionalisme dan prospek bisnis, serta kepedulian sosial dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Misi IKAPRI sebuah organisasi perempuan profesional nirlaba yang berfungsi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Memberdayakan kaum perempuan melalui peningkatan profesionalisme dan prospek bisnis, serta kepedulian sosial di lingkungan. Melaksanakan pemberdayaan perempuan dengan menyediakan informasi-informasi yang diputuhkan, mengembangkan kepemimpinan advokasi, pendidikan, keahlian, pembinaan, dan kerjasama-kerjasama yang strategis, guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Sebagai salah satu pendiri dari Ikatan Kartini Professional Indonesia, kita menyadari bahwa masih banyak wanita-wanita yang berbagai macam profesi, yang seperti dari mulai dokter, dari penyanyi, lawyer, pengusaha itu, dan sebagainya yang mempunyai profesi-profesi lain, yaitu kita bergabung dalam satu wadah. Wadah ini diperlukan untuk sama-sama bisa memberikan pengalaman, memberikan bantuan, memberikan atau meningkatkan kinerja kita, meningkatkan kualitas kita dalam hidup. Salah satunya program kerja dari Ikatan Kartini adalah memberikan advokasi kepada para, khususnya para UKM, wanita UKM, untuk meningkatkan produk-produknya, atau memberikan suatu added value terhadap produk-produk mereka, dalam hal khususnya memberikan branding. Nah, di sini kami menyadari bahwa masih banyak para UKM, atau para wanita pengusaha, yang belum menyadari betapa pentingnya pelindungan hak merit, atau salah satu dari hak pelindungan kegayaan intelektual, di mana mereka itu masih melihat bahwa, oh, sudah untung mendapat buyer atau pembeli dari orang dari luar. Tapi mereka belum paham akan pentingnya perlindungan hak kegayaan intelektual, atau khususnya dalam hal ini hak merit. Jadi, antara lain, IKAPRI juga memberikan advokasi seperti, dari mulai hak kegayaan intelektual, dari mulai capacity building terhadap diri sendiri, terhadap diri wanita, untuk mampu menjadi manusia wanita tanggung, dengan apa, dan tentunya dia harus berjaya diri. Program Kerja IKAPRI Program Kerja Bidang Peningkatan Profesionalisme, yaitu Pembangunan Kapasitas atau Capacity Building melalui tiga tingkatan. Pada tingkat individual, diantaranya, Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Bisnis Komunikasi, Pelatihan Pengembangan Profesi, Pelatihan Bisnis Manajemen, Pelatihan Pengembangan Kepribadian, Pendamping dan Pembinaan Usaha, Sosialisasi Kesehatan, Pembinaan Keagamaan, dan lain-lain. Pada tingkat organisasi, secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan jaringan untuk lebih efektif dan efisien. Hal ini berhubungan dengan pembentukan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, mitra kerja dan jaringan organisasi. Pada tingkat sistem, dilakukan melalui pengembangan kebijakan, peraturan regulasi dan deregulasi, agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien, untuk menjamin tercapainya visi dan misi organisasi. Program peningkatan prospek bisnis, menyelenggarakan event-event bisnis, pameran dagang, gathering, networking, product launch, seminar, talk show, support programs, dan lain-lain. Program bidang legislasi dan advokasi, memberikan opini hukum kepada Dewan Pengurus dan Anggota tentang hak-hak mendasar persamaan gender dan perlindungan anak, memberikan opini hukum kepada Dewan Pengurus dan Anggota tentang hak-hak perlindungan usaha dan intellectual property atau HAKDI, menanggapi isu-isu terkini berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memberikan konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan, baik di luar maupun di dalam pengadilan, bagi pengurus dan anggota yang memerlukan. Program kepedulian sosial dan lingkungan, program pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa di setiap lingkungan DPD dan DPC berkolaborasi dengan pemerintah maupun swasta setempat, mengembangkan kooperasi bagi para UKM, baik bagi anggota maupun non-anggota, pelatihan dan pembinaan perwira swasta bagi para ibu-ibu rumah tangga dan wira swasta muda, sosialisasi dan konseling kesehatan dan pemeliharaan lingkungan hidup yang bersih, rapi, dan hijau, kampanye pengurangan sampah plastik dan penggunaan bahan-bahan yang merugikan lingkungan. Program bakti sosial membantu para anggota dan non-anggota yang membutuhkan. I was interested to join the IKAPRI organisation because I want to learn more about the people, working women in Indonesia. I've met lots of people in Jakarta, but I have met lots of people from the other provinces across Indonesia. So it's really interesting to get together with all these other professions. Women from Banka, from Balanbang, from Bali. So bringing all those people together and it's a great way of sharing information, helping each other solve problems they may have in their organisation. It's interesting as a foreigner to learn from other Indonesian women from across Indonesia, not just from Jakarta. I'm actually a fashion designer, but it's really interesting to work with a lawyer and understand their profession and hopefully together as an association we can make professional women much more recognised in Indonesia and internationally as well. In my profession, I'm a fashion designer but I use the tradition of Kain, that is Indonesia. So for me it's actually great to be part of this organisation so that I can meet more people from Indonesia and actually find out the best places to go for Kain and actually it's a good channel for marketing, sharing, and so hopefully all of us can grow our businesses together. So hopefully with myself and my brand as well as some other products from Indonesia I'm hoping that we can actually promote those products from Indonesia and actually take them abroad with this association. So collectively we have a stronger position internationally because we do it together and we have a range of products that we can share with the rest of the world from Indonesia. BKAPRI, Ikatan Kartini Profesional Indonesia. Disinilah tempat terpercaya bagi para perempuan profesional yang ingin belajar, berkembang, dan menginspirasi banyak orang. Bahwasannya, kesejahteraan adalah milik semua orang tidak terkecuali perempuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.